Apabila listrik jalan di atas Semua di bawah bumi Ada kelihatan pipa air di atas Semua di bawah bumi Di bawah bumi ini Terowong kendaraan yang 25 km Di bawah bumi ini ada MRT Kereta api Kalau bahasa Inggrisnya Mesh Rapid Transit Kalau bahasa Indonesia Mr. Rusli Transport Saya akan Tunggu dua terkaya di Singapura Nah Bersih ya Jangan anggap di dalam sini Tidak ada kamera ya Bapak Ibu Ada Kamera Ada Coba ada siapanya bisa nunjukin saya Kamera kembutnya disini Coba Pasti kita kelihatan Pasti Bapak Ibu Itu kamera ngebut Dari polisi Coba lihat nanti Ada tapapan tanda Speed camera Kamera ngebut Akan ada di depan Dikasih tau dulu Pemerintah kasih tau dulu Biar kan kamu ngebut Ngebut Minta ampun Dendanya ringan Dendanya ringan Bapak Ibu Disini bagi mereka yang punya SIM ya Yang punya SIM Pemerintah kasih 24 poin Untuk dipegang Selama 2 tahun Setiap kali salah di jalanan Di dendah Poinnya dicagut Hilang 24 poin prof Habis SIMnya akan dicagut Dendanya boleh dicari uang Contoh Ngebut di jalan tol Ini jalan tol ya Di bawah tanah ini jalan tol Dendanya hanya 800 dolar Tapi poinnya yang dicabut Langsung Langsung 12 Iya Justru Bapak Ibu Dari tadi kita jalan sampai sekarang Tidak kedengaran bunyi klakson Tau gak Menggunakan klakson di sebarangan Di Singapura Dianggap Diadam Jadi di Singapura mau klakson Hati-hati Kita cuma klakson Bila perlunya aja Hebatnya Ya Dan oleh karena Transportasi umum disini Sangat efisien Jarang sekali Bapak Ibu Akan lihat sepeda motor Cuma nanti Kalau udah keluar dari Singapura Itu dia Akan kelihatan 50 ribu sepeda motor Keluar masuk Singapura Orang Malaysia yang bekerja di Singapura Justru Bapak Ibu Yang sering ramai Di perbatasan Singapura Jumat Sabtu Minggu Seneng Kalau bisa Bapak Ibu Jam 4 Waktu Singapura Kita harus keluar dari Singapura Menuju ke Malaysia Hari ini Hari ini Ya Dengarlah Ini pengalaman Saya mengalami Banyak tamunya mengalami Ke perbatasan hanya 40 menit Ya Tapi Sampainya Bis Antri Panjang Formalitas Imigrasinya Panjang Saya tidak mau Bapak Ibu Berdiri Terutama Prof Sampai 1 jam Ya Jadi saya mohon Bapak Ibu Kerjasamanya Disiplin waktu Saya coba penuhi Segala Atur acaranya Supaya Semua Dapat Dilihat Dapat Difoto Pokoknya Kita akan keluar dari Singapura Jam 4 Kuatkan semangat Aku bercerita Subuh-subuh Nanti setelah makan Saya tidak pandang ke depan Ya Bapak Ibu Saya pandang Pandang ke sini Saya pandang ke depan Karena Kasih